Kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara Hakim Agung Nonaktif, Gazal Basaleh, didakwa Jaksa KPK, menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Gazal Basaleh, didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai 650 juta rupiah. Menurut Jaksa, gratifikasi itu diterima Gazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Selain gratifikasi, Jaksa juga mendakwa Gazalba melakukan tindak pidana pencucian uang senilai 25 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama Ahmad Triad menerima uang dari Jawahirul Fuad seluruhnya sejumlah 650 juta rupiah, di mana terdakwa menerima bagian sejumlah 18 ribu dolar Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah, sedangkan sisanya sejumlah 450 juta rupiah merupakan bagian yang terima oleh Ahmad Riyad. selamat menikmati. Selamat menikmati.